Krisis tengah dialami kalangan tentara Israel yang saat ini melakukan gemporan ke jalur Gaza semakin parah. Bukan karena sengitnya perlawanan pejuang Palestina, namun juga karena semakin banyaknya tentara Israel menolak untuk bergabung dalam medan perang. Informasi tersebut dilansir saluran televisi Israel Khan dalam program Hazard Hayom pada Rabu 18 Januari 2024. Fenomena ini dimulai pada akhir November lalu ketika dua perwira Israel dipecat dari tentara karena dilaporkan melarikan diri bersama jenit mereka dari medan perang Gaza. Alasannya kala itu mereka tak menerima dukungan setelah disergap oleh puluhan pejuang Palestina. Perkini hampir setengah dari batalion yang baru dibentuk menolak pergi ke Gaza dengan alasan kurangnya pelatihan. Pejuang cadangan yang dipanggil untuk berlatih sebelum pembentukan Brigada Hayshobar mengkritik keras kesenjangan serius dalam peralatan. Selain itu profesionalisme kurangnya tenaga kerja dan fakta bahwa di tengah pelatihan mereka diberitahu mereka memasuki jalur Gaza tanpa pelatihan yang diperlukan. Para pejuang terkejut Mayor Jendral mengumumkan bahwa telah diputuskan untuk membawa batalion jauh ke dalam jalur Gaza tanpa persiapan. Beberapa relawan meninggalkan pelatihan dengan tuduhan kurangnya kepercayaan dan peralatan. Dikatakan mereka belum siap untuk mengambil tagung jawab tersebut meskipun tentara Israel mengklaim bahwa 593 tentara Israel telah terbunuh dalam lebih dari 3.000 orang terluka sejak dimulainya perang. Perkiraan medis yang dipublikasikan di surat kabar Israel menunjukkan bahwa jumlahnya jauh lebih tinggi. Sejumlah video yang viral di media sosial memperlihatkan tentara Israel mengunggapkan apa yang mereka alami di Gaza. Mereka mengaku tengah memerangi hantu di Gaza. Penyebutan hantu Gaza terkait dengan taktik perang gerilya yang digunakan perlawanan Palestina ketika melawan tentara Israel yang menyerang. Selain cedera fisik, banyak tentara Israel menderita trauma psikologis yang mendalam dan melemahkan. Menurut jurubicara militer Israel yang dikutip oleh Gantt, Brigade Heshomar adalah brigade cadangan yang dibentuk sekitar sebulan yang lalu secara diam-diam sebagai respons terhadap kebutuhan operasional pertahanan. Misi utama brigade ini adalah untuk mengenali kesenjangan logistik dan medis yang sedang ditangani. Karena infrastruktur personel militer, sebuah brigade tak dapat berfungsi tanpa separuh pasukannya karena setiap prajurit menjalankan fungsi tertentu di setiap unit. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!